Intro Kali ini aku pengen liburan ke pantai Tapi takut banget Rambut dan kulit kepala aku tuh jadi lepek Tapi gak usah khawatir Sebelum prepare liburan Aku udah cek di Shopee dan ketemu Shampoo dan conditioner by Scarlet Watening Langsung check out dong Dan produknya itu cepet banget Sampai dari kali ini aku mau unboxing dulu ya Langsung dikasih bubble wrap Seperti ini guys Jadi ini tuh produknya aman banget Dan gak gampang tumpah juga Terus kita dikasih stiker lucu Dari Scarletnya Berhubung kulit kepala aku tuh lepek banget Dan rambut aku tuh bercabang Jadi aku sengaja beli Produk terbarunya dari Scarlet Whitening Yaitu Yordania Seashell Shampoo Dan kondisionernya Nah yang Yordania Seashell Shampoo ini Dengan wangi Magnolia Yang mampu menyerap minyak berlebih pada kulit kepala Membantu mengatasi penumpukan kotoran di kulit kepala Dan membantu kutikal rambut menyerap dengan baik Sedangkan Yordania Seashell Conditioner Dengan wangi Evening Primrose Yang bermanfaat untuk mengontrol kabel minyak kulit Membersihkan kulit kepala Menguatkan akar rambut Memberikan volume pada rambut Mencegah rambut rontok dan bercabang Menyehatkan folikel rambut dan kulit kepala Dan membuat rambut lebih berkilau Cara pemakaian Yordania Seashell Shampoo ini Cukup tuangkan secukupnya ke kulit kepala Terus pijat dengan lembut dan bilas dengan air Kemudian cara pemakaian Yordania Seashell Conditioner Tuangkan secukupnya ke batang rambut dan ratakan Hindari pemakaian di akar rambutnya Kemudian diamkan beberapa menit Lalu bilas dengan air bersih Yordania Seashell Shampoo ini Dengan warna biru dan teksturnya lembut dan padat banget Sedangkan Yordania Seashell Conditioner berwarna pink Dengan tekstur lembut banget Serta memberikan sensasi harum yang memukau Yordania Seashell Shampoo dan conditioner ini Disarankan untuk usia 13 tahun ke atas ya Dan produk ini tuh aman banget Untuk ibu hamil dan menyusul Pastinya produk ini tuh halal dan bipom ya guys Dan kalau kalian juga penasaran Dan pengen dengan produk Yordania Seashell Shampoo Dan conditioner by Scarlet Wetening ini Kalian bisa cek disini Dan kalian boleh cek di deskripsi box di video ini ya Yuk ikuti vlogan liburan aku kali ini Halo guys Kali ini aku lagi di pantai Bali Lestari Tepatnya berada di kabupaten Serdan Badagai Sumatera Utara Dan ini adalah pintu gerbang dari pantai itu Dan disini kita sudah diwelcome kan dengan Lukisan-lukisan ala-ala Bali gitu guys Pokoknya indah banget gitu lukisannya Terus disini juga ada banyak payung-payung warna-warni gitu Payung pelangi Dan berhubung disini tuh Anginnya kenceng banget guys Tuh suka banget disini Karena disini tuh banyak juga patung-patung ala-ala Bali ala-ala pantai Ratu Selatan gitu guys Dan disini tuh cukup rame Tiket masuknya cuma Rp10.000 aja Dan disini juga kita bisa Foto-foto Dengan patung-patung ini Dan disini juga Bisa mandi Mandi di pantainya Tapi berhubung cuacanya lagi ekstrim banget Lautnya itu agak sedikit Geru banget gitu guys Jadi Aku gak mau mandi disini Dan aku cuma mau nge-vlog dan foto-foto doang disini guys Jadi ikutin terus vlogan aku hari ini ya Jangan lupa subscribe dulu my vlog Dan nyalakan loncengnya setelah like dan komen juga No skip video ini Karena bakalan ada keseruan Yang aku vlogin hari ini ya guys Oke Dan mungkin karena weekend disini tuh Jadinya rame banget Dan di tempat ini tuh juga ada Tempat restorannya She food gitu Tapi lumayan mahal juga guys Tapi ya biasanya Di tempat seperti ini tuh Memang makanannya cukup mahal ya guys Jadinya aku juga baru pertama kali kesini Dan Ya not bad lah Tempat wisatawan lokal gitu guys Biasa yang berkunjung ke pantai Bali Lestari ini tuh Wisatawan lokal Dari luar kota maupun luar provinsi gitu guys Karena Disini tuh ala-ala Bali Jadi kita gak perlu jauh-jauh ke pulau Bali Cukup disini aja tuh Di dekat-dekat rumah juga Dan menghemat budget travel Hati pun senang Walaupun budget Gak berapa banyak Dan cukup bisa liburan Juga gitu guys Jadi happy holiday for today Terima kasih Yang sudah menonton video aku kali ini Dan aku pastikan Bahwa kalian yang baru bergabung Jangan lupa subscribe dulu Mayvlog Dan nyalakan loncengnya Setelah like dan komen juga ya guys Oke Dan ini aku Kemarin ada bikin video tiktok Dan ini adalah hasilnya Di dayari Ku ingin bercerita Semalam aku bermimpi Bermimpi bertemu dengannya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih